Kalau kalian punya tabungan lebih dan emang pengen banget laptop yang premium, mungkin laptop yang satu ini itu bisa jadi the best choice untuk kalian. Lenovo Yoga 9i 14i AP7 Halo semuanya, selamat datang kembali di Isokutek. Lenovo Yoga 9i adalah laptop premium dari Lenovo untuk top tiernya. Angka belakangnya aja udah 9 kan ya? Dan apa ya kira-kira yang ditawarkan oleh Lenovo di laptop premiumnya mereka ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari desainnya dulu. Model dari laptop ini adalah convertible 2-in-1 laptop yang bisa dipakai untuk mode 10, kayak gini, mode tablet, atau mode laptop seperti biasanya. Ya sama dengan laptop-laptop convertible lainnya. Tapi yang menjadikan laptop ini itu premium dan berbeda dengan laptop convertible yang lain di bagian engselnya ini. Di bagian sini nih, itu ada sebuah soundbar yang menjadikan suara dari laptop ini itu enak banget. Sampai saya itu mikir, kok bisa ya? Lenovo itu ada kepikiran untuk buat soundbar di engsel kayak ini. Ya, nanti kita akan bahas lah masalah audionya ini. Dan selain soundbarnya tadi itu, laptop ini disebut laptop premium karena penggunaan material yang bernama Aero Space Grid Aluminium. Gampangnya itu kalau diartikan secara basah, aluminium yang biasa dipakai di luar angkasa, untuk objek-objek luar angkasa. Dengan finishing rounded di bagian tepinya, yang membuat laptop ini tuh nyaman banget di tangan ketika di bawah. Untuk beratnya sendiri, ya laptop ini bukan yang teringan. Karena materialnya tadi itu, beratnya itu ada di 1,42 kg dengan tebal 1,65 cm. Gimana? Dari desainnya ini udah kerasa belum premiumnya? Kalau belum, kita bahas layar dan keyboardnya sekarang. Dari segi layarnya, menggunakan layar 14 inci beresolusi 3840x2400 atau 4K dengan panel OLED yang punya color gamut 100% DCI-P3 dengan brightness mencapai 400 nits. Yang sudah mendukung display HDR500, Dolby Vision, dan tentunya layar ini touchscreen. Oh iya, ada satu lagi. Rasio layarnya ini 16-10, jadi lebih sedikit agak tinggi untuk menampilkan konten yang lebih banyak pastinya. Dan, di bagian keyboardnya, ini menggunakan True Strike keyboard andalan Lenovo yang memberikan kenyamanan saat mengetik. Tapi kalau misalkan kenyamanan, banyak sebenarnya. Di luar sana itu laptop yang menawarkan kenyamanan mengetik yang lebih dari laptop yang satu ini. Cuma di keyboard si Yoga 9 ini, itu ada yang namanya One Click Function K di bagian sisi sebelah kanan keyboardnya. Yang memberikan kemudahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi tertentu dengan cuma satu tombol saja. Ada tombol apa saja itu? Yang pertama adalah Smart Power Key. Tombol yang satu ini itu untuk mengubah mode performa yang kalian ingin gunakan sesuai kebutuhan kalian. Sebenarnya untuk mengubah mode performa ini bisa melalui shortcut Fn Plus Key seperti Lenovo lainnya. Cuma di sini, Lenovo memberikan tombol dedicated yang semakin mempermudah kalian untuk mengubah mode performa dari si Lenovo Yoga 9 ini. Nah, selanjutnya ada Background Blur Key. Dari namanya sudah kelihatan kalau tombol ini itu berfungsi untuk mengaktifkan efek blur ketika kalian itu menggunakan aplikasi kamera apapun. Dengan catatan aplikasi kameranya itu support dengan efek blur ya. Kalau nggak support ya nggak bisa. Kemudian tombol yang satunya lagi itu namanya Vive Check Key yang berfungsi untuk mengubah profil audio. Ada musik, ada game, ataupun ada video sesuai dengan scene kalian. Dan untuk tombol yang terakhir adalah Color Mode yang berfungsi untuk mengubah tema dari Windows kalian. Mau pilih Dark Mode atau mau pilih Bright Mode itu tinggal tekan tombol yang satu ini. Dan di bagian bawahnya itu ada fingerprint reader yang pasti berfungsi untuk membaca CD jari kalian untuk keamanan dari laptop yang satu ini. Kibod dari Lenovo ini itu sudah didukung atau sudah diberikan backlit LED yang berwarna putih yang bisa diatur kecerahannya. Dan bisa diubah juga ke mode auto yang dimana ketika gelap otomatis backlit LED-nya ini akan menyala. Nah berbicara tentang keamanan, bukan cuma fingerprint saja yang tersedia di laptop yang satu ini. Laptop Lenovo Yoga 9 ini mempunyai webcam yang disitu sudah menggunakan infrared kamera yang mempunyai resolusi 1080p. Yang salah satu fungsinya adalah untuk face recognition dilengkapi dengan privacy shutter. Tapi kalau webcamnya cuma dibakai untuk keamanan, kayaknya bukan seri yoga gitu. Kurang mantep gitu, ada yang kurang. Jadi di webcamnya ini itu ada beberapa fitur lagi yang menjadikan laptop ini semakin premium. Ada yang namanya Zero Touch Login. Dimana tanpa menyentuh laptop ini sekalipun ketika kalian ada di hadapan laptop ini, maka akan otomatis laptopnya itu menyala dan siap dipakai. Dan ada juga yang namanya Zero Touch Lock. Yang satu ini kebalikan dari fitur sebelumnya. Jadi kalau kalian tiba-tiba meninggalkan laptop ini, maka otomatis dia akan clock dengan sendirinya. Dan yang terakhir adalah Zero Touch Video Playback. Untuk fitur yang satu ini, yang terakhir, berfungsi untuk mempause video ketika kalian itu lagi asik nonton video dan lalu tiba-tiba meninggalkan laptopnya. Nah, itu videonya akan terpause. Tapi ketika nanti kalian kembali ke laptopnya, maka video yang terpause tadi akan kembali dimainkan tanpa menyentuh apapun. Ini fitur yang biasa di bawah yoga. Dan luar biasa, menjadikan seri yoga itu premium. Nah, sekarang kita bahas mengenai audionya. Seperti yang saya sebutkan di awal, ada audio di bagian engselnya. Nah, di engselnya ini ada dua buah speaker, ditambah lagi dua speaker yang lainnya yang ada di bawah area palm rest. Yang menjadikan suara dari laptop ini luar biasa. Dan audio di Yoga 9 ini menggunakan audio dari Bowers & Wilkin. Pokoknya suaranya lebih lebar dan lebih banyak memuat frekuensi suara gitu. Jadi, ya premium gitu lah hasil suaranya. Di bagian konektivitasnya, dia sudah menggunakan YV6e dengan Bluetooth 5.2. Dan di bagian airportnya, itu ada 1x USB 3.2 Gen 2, 1x USB C, 3.2 Gen 2 yang support dengan data transfer, power delivery 3.0, dan juga display port 1.4. Ada 1x headphone atau mikrofon combo jack 3.5mm, dan 2x Thunderbolt 4, langsung 2 ini, Thunderbolt 4-nya. Yang juga support dengan data transfer, power delivery 3.0, dan juga display port 1.4. Dan dalam paket penjualan, dibawakan juga konverter USB Type-C ke beberapa jenis konverter yang lain. Jadi, nggak perlu khawatir. Meskipun ini nggak ada HDMI, sudah dibawain. Gimana? Dari yang sudah saya bahas ini, masih belum premium, kita bahas ceruanya sekarang. Untuk prosesornya menggunakan Intel Core i7-1280P yang menggunakan 14-core 20-trade. Ini masuk ke dalam keluarga Alder Lake. Dan terdiri dari 6 performance core dan juga 8 efficiency core. Dengan performance core-nya itu jalan di 1.8-4.8GHz. Efficiency core-nya itu 1.3-3.6GHz. Dengan prosesor yang dipakai ini, performa yang didapatkan atau yang ditawarkan oleh Yoga 9 ini itu udah sangat cukup untuk tujuan laptop ini dibuat. Nah, ketika kita looping di R23, Sandbench R23 sebanyak 20 kali di mode performance dengan baterai dan juga charger, hasilnya sudah stabil banget. Ya, meskipun ketika menggunakan baterai lebih rendah untuk skor yang dihasilkan dibandingkan menggunakan charger. Ya, pastilah. Sedangkan untuk suhunya, ketika kita tes di R23 lagi selama 30 menit di mode performance menggunakan baterai, di awal-awal itu bisa mencapai suhu 81 derajat, tapi kemudian turun di angka rata-rata 74,13 derajat. Tapi ketika menggunakan charger, suhunya agak sedikit tinggi. Suhu di awal itu mencapai 93 derajat, yang selanjutnya juga sama diturunkan menjadi rata-rata 78,67 derajat. Ya, menurut saya dengan suhu yang dihasilkan dari laptop ini udah lumayan banget. Jauh lah dari kata panas untuk looping R23 ya, gak tau kalau misalkan yang lebih berat dari itu. Untuk RAM-nya sendiri 16GB, LPDDR5 yang menggunakan frekuensi 5200MHz, yang sayangnya laptop ini gak bisa lagi di-upgrade karena RAM-nya atau memorinya itu menggunakan memory on board. Sedangkan untuk storage-nya itu menggunakan 1TB SSD M.2 NVMe PCIe 4x4, 4x4, yang punya kecepatan yang bener-bener PCIe G4. Jadi, untuk read-nya sendiri itu di angka 6000-an Mbps, sedangkan untuk write-nya itu di 4000-an sampai mendekati 5000-an Mbps lah. Jadi, kenceng banget ini. Selanjutnya, untuk graphic card-nya itu menggunakan integrated graphic dari Intel Iris Xe Graphic, yang memiliki 96 execution unit atau 96 EUS yang hasil tes di 3DMark-nya itu bisa kalian lihat berikut. Terima kasih telah menonton! Nah, gimana? Masih kurang puas dengan performanya? Nah, untuk menjalankan laptop ini, Lenovo itu juga menanamkan baterai sebesar 75Wh yang support dengan charger sampai 100W dan colokannya USB Type-C. Jadi, bisa menggunakan charger terparti kalian yang kecil-kecil, yang lebih kecil dibandingkan charger bawaan ini. Jadi, luar biasa. Udah layarnya 4K, bahannya premium, fiturnya segudang, pokoknya banyak banget. Oh iya, ada bonusnya nih. Yang pertama adalah Windows-nya dan Office yang dipakai original. Windows-nya menggunakan Windows 11, kemudian Windows 11 Home Single Language ya. Kemudian untuk Office-nya itu menggunakan Office Home Student 2021. Dan tentunya garansinya ini luar biasa, teman-teman. Ini garansinya 3 tahun, include dengan ADP atau Accidental Damage Protection yang dimana ketika kalian gak sengaja merusakkan laptop ini, mau jatuh, kena air, itu masih bisa digaransikan dan ditanggung 100% oleh Lenovo. Gimana, gimana, gimana. Masih gak mau nih. Dengan laptop yang satu ini, yang luar biasa, fiturnya yang luar biasa, performanya, pokoknya serba luar biasa. Karena ini seri notok jedoknya dari Lenovo Yoga Series. Nah, terus kesimpulannya gimana? Laptop ini untuk siapa? Laptop ini itu diperuntukkan untuk teman-teman yang memang udah punya tabungan lebih, karena hariannya gak murah. Ini untuk sekarang, pasarannya di angka 26-27 jutaan. Emang gak murah, tapi kalau misalkan teman-teman itu punya tabungan lebih, dan pengen laptop yang premium, yang luar biasa, yang punya banyak banget fitur, ya Yoga 9i, 14i AP7 ini adalah solusi yang paling bagus. Oh iya, sorry ada yang ketinggalan. Kalau kalian pengen beli laptop yang satu ini, itu bisa cek link di deskripsi. Atau, kalau kalian ada di wilayah-wilayah Besuki Jember, langsung aja ke Bitkom Plaza Jember. Karena ini udah di stok. Oke? Jadi, itu saja pembahasan mengenai laptop premium dari Lenovo Yoga 9i14 iAP7. Semoga bermanfaat untuk kalian di luar sana yang mungkin lagi bingung cari Lenovo, cari laptop yang premium, yang gak ngurus dengan harga. Ya mungkin ini jawabannya. Terima kasih sudah menonton video, sampai sekarang jangan lupa untuk subscribe di Sokutek. Sampai jumpa di video-video sebelumnya, eh, selanjutnya, sorry. Selanjutnya dan, syafat, dadah, bye-bye.